Intro Praktisi hukum dan advokat Mu'anas Alaijid menjelaskan ketika ada keputusan pra-peradilannya dikeluarkan dan memerintahkan agar suatu kasus segera disidamkan dan surat pemberhentian perkara itu tidak sah, maka secara hukum itu tidak ada pilihan lain. Dan ini berlaku dalam kasus saran burung walet 16 tahun silam yang membawa nama penyidik KPK Novel Baswedan yang saat kejadian menjabat sebagai kasat reskrim Pores Bengkulu. Menurut politisi PSI ini, jika mantan reskrim di Pores Bengkulu itu mengatakan bahwa dia ada bukti lain dengan adanya surat ombudsman yang katanya terjadi rekayasa dan settingan oleh oknum-oknum tertentu, maka itu tanpa menyingkirkan putusan pra-peradilan. Artinya kasus itu dapat disidamkan. Demikian disampaikan Mu'anas Alaijid dalam diskusi virtual, gak sengaja nembak orang edisi novel Baswedan di Miaceh Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada minggu 21 Juni 2020. Ketika ada putusan pra-peradilan, dikeluarkan yang memerintahkan agar kasus itu segera disidangkan dan surat pengetahuan perkara itu tidak sah, maka secara hukum itu sudah tidak ada pilihan lain. Jangan ditafsirkan dengan menggunakan dalil macam-macam. Laksanakan, kalau memang perintahnya harus mesti dilanjutkan, ya dilanjutkan. Kalau kemudian tidak dilanjutkan, malah terindikasi sebagai melawan hukum yang dilakukan oleh institusi kejaksaan itu. Menurut Mu'anas, sejauh ini kasus sarang burung walet menjadi tidak tentu arah. Harusnya kasus ini diuji di pengadilan agar semua menjadi jelas dan publik tidak melihat bahwa seolah-olah novel Baswedan kebal hukum. Sementara itu, Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi menilai sikap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi novel Baswedan terlihat cukup menggelitik yang menuding adanya rekayasa dalam kasus sarang burung walet di Bengkulu. Novel Baswedan menurut Teddy Gusnaidi halus mau menghadapi kasus 16 tahun silam saat menjabat sebagai kasat reskrim. Dan itu akan membuktikan novel Baswedan taat hukum. Kalau novel Baswedan merasa negeri ini hukumnya tidak adil, maka Teddy berpesan bahwa masih ada waktu untuk keluar dari negara ini. Terkait kasus sarang burung walet yang diduga melibatkan novel Baswedan, saya melihat sikap novel Baswedan sangat lucu. Karena seolah-olah di negeri ini yang boleh mencari keadilan hanya beliau, yang lain tidak boleh mencari keadilan. Ketika orang lain mencari keadilan, itu dianggap bagian DMP Kayasa. Dalam kesempatan yang sama, politisi PDIP Dewi Tanjung mengakui bahwa keluarga korban sampai detik ini masih mencari keadilan dan kebenaran hukum di NKRI. Dewi Tanjung memastikan kasus sarang burung walet yang terjadi pada tahun 2004 tidak ada upaya kriminalisasi terhadap novel Baswedan. Tapi ini adalah upaya dari rakyat kecil yang ingin mencari keadilan karena menjadi korban penganiayaan novel Baswedan. Menurut Dewi Tanjung, novel sebagai aparat penegak hukum harusnya berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kalau memang merasa tidak bersalah, semua itu bisa dibuktikan di pengadilan. Namun menurut Dewi Tanjung, semua itu terbantahkan oleh pernyataan para korban dan saksi-saksi. Kasus sarang burung walet ini terjadi pada tahun 2004 dan sekali lagi saya tekankan bahwa novel Baswedan itu diangkat menjadi penyidik KPK tahun 2006. Jadi tidak ada korelasinya dengan kriminalisasi kepada novel Baswedan sebagai penyidik KPK. Karena kasus penganiayaan pembunuhan sarang burung walet ini dilakukan di saat novel Baswedan masih menjadi polisi aktif di kepolisian Bengkulu. Di sesi akhir diskusi, kelompok aktivis Gugat Novel atau AGN melakukan rapat konsolidasi rencana aksi mendesak agar kasus sarang burung walet di Bengkulu segera disidangkan pada Senin 22 Juni 2020.